Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning misudan Hai 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 Kelas 3 semuanya Anak-anak hebat Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya Hari ini kita belajar tema 1 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Menjaga kesehatan tubuh Dan laku bertema makhluk hidup Baik anak-anak Mari kita belajar bersama-sama Ustada memiliki Dua buah gambar Gambar yang pertama adalah Sebuah keluarga sedang makan bersama Dan gambar kedua Anak ayam dan induknya juga sedang makan bersama Amati kedua gambar tersebut Nah kita bisa menyimpulkan Pada gambar di samping menunjukkan Manusia dan ayam sama-sama membutuhkan makanan Gambar tersebut menunjukkan Ciri makhluk hidup Membutuhkan makanan Demikian juga dengan kalian Makanan dibutuhkan manusia Agar manusia memiliki energi Energi untuk beraktivitas Selain itu Makanan juga diperlukan Agar manusia bisa tumbuh Dengan sempurna Ciri makhluk hidup adalah tumbuh Tumbuh artinya bertambah ukuran Baik berat maupun tinggi Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan Dan juga kebiasaan berolahraga Olahraga ada bermacam-macam cara Salah satunya adalah dengan permainan Permainan Ustazah beri contoh ya Salah satu permainan yang bisa dilakukan adalah bermain kuda-kudaan Tapi ingat ini yang paling penting Dalam bermain harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa Kalian tidak boleh bermain tanpa pendampingan orang tua Permainan kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki Permainan ini juga melibatkan gerak Yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup Bila kondisi sudah memungkinkan dan kita bisa bermain di luar ruangan Kita bisa mempraktekan permainan kuda-kudaan ya Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya Kalian bisa mengulangi kegiatan ini dengan pergantian peran kuda dan penunggangnya Sebagai anak yang aktif, kita memiliki banyak kegiatan ya Belajar, bermain, berolahraga Karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh Agar bisa melakukan semua aktivitas tanpa terkendala Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan Dan satu lagi yang tidak kalah penting Jangan lupa selalu menjaga kebersihan ya Sebagai materi yang terakhir hari ini, kita bernyanyi ya Nah, sebelum kita bernyanyi, mari kita perhatikan dulu ya Salah satu ciri makhluk di hidup adalah berkembang biak dan tumbuh Ayam berasal dari telur yang menetes menjadi anak ayam Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya Kita dapat melihat anak ayam yang lucu Sambil menyanyikan lagu berjudul Anak Ayam Mari kita bernyanyi bersama-sama Tekotek, kotek, kotek, kotek Anak ayam turun berkotek Tekotek, kotek, kotek Anak ayam turun berkotek Anak ayam turunlah empat Mati satu tinggallah tiga Anak ayamku lulah tiga, mati satu tinggalan dua Anak ayamku lulah dua, mati satu tinggalan satu Anak ayamku lulah satu, mati satu tinggal ibunya Baik, demikian tadi pembelajaran kita hari ini Semoga kita bisa mengambil manfaat ya Baik anak-anak, don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard And always be careful Dan ingat yang lebih penting lagi Pandemi belum berakhir ya Jadi, di rumah saja Jauhi kerumunan Dan selalu menjaga kebersihan Sampai jumpa kembali anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh